Intro Salam sejahtera Berita terkini dipetik daripada MalaysiaKini.com Partisan pilihan raya segamat ditolak Calon BN Kemukarayuan Calon Barisan Nasional Tan Sri M. Ramasami Memfailkan rayuan kepada Mahkamah Persekutuan Berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Yang menolak partition pilihan rayanya Untuk mencabar keputusan kerusi Parlimen Segamat Semasa PRU ke-15 pada November tahun lepas Notis rayuan itu difailkan pada 14 April lepas Pada 3 April lepas Mahkamah Tinggi Muar, Johor Menolak partition Ramasami Selepas memutuskan bahawa terdapat ketidakpatuhan Terhadap keperluan akta kesalahan Pilihan raya Dan peraturan partition pilihan raya Ramasami yang juga bendahari MIC Bertanding sebagai calon BN Bagi kerusi pilihan Parlimen Segamat Pada PRU-15 Namun tewas kepada calon Pakatan Harapan R. Yunis Waran Yunis Waran menang dengan majoriti 5,669 undi Dalam pertempungan empat penjuru Berdepan Ramasami, P. Pombalan, Perkaitan Nasional Dan Syed Haerul Faiza daripada pejuang Rayuan Ramasami ditetapkan untuk pengurusan kes Di hadapan timbalan pendaftar Mahkamah Persekutuan Pada 9 Mei Dalam partitionnya Ramasami memohon antara lain Pengistiharan bahwa Pilihan raya Parlimen Segamat Adalah terbatal dan Yunis Waran Tidak boleh dipilih Sebagai ahli Parlimen Dalam alasan penghakimannya Hakim Mahkamah Tigi Muhammad Raji Abdul Hamid berkata Partition tidak seharusnya Berdasarkan inferens dan andaian Tetapi berdasarkan fakta sebenar Dan material Hakim itu berkata Beliau bersetuju dengan huja peguam Yang mewakili Yunis Waran Bahwa partition Ramasami Tidak mempunyai fakta material Yang jelas dan tepat Muhammad Raji telah menerima Bentahan awal responden Yaitu Yunis Waran Peguai pengurus pilihan raya Bagi kawasan Parlimen Segamat Dan suruhan jaya pilihan raya Supaya partition Ramasami ditolak Bentahan awal yang dibangkitkan oleh responden Termasuk bahwa Ramasami gagal Mematuhi peraturan 15 dalam kurungan 4 Kaedah-kaedah partition pilihan raya 1954 Berkaitan afidafidnya dan kegagalannya Mematuhi peraturan partition pilihan raya Berkenaan fakta merayu Dalam partitionnya yang tidak mampu Mengelakkan pengistiharan yang dimohon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.